Hai, nama saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapur. Banyak orang bertanya tentang lipoma. Dua tahun lalu, saya menulis artikel tentang lipoma, dan artikel ini adalah artikel yang paling populer, yang pernah saya tulis. Jadi, banyak orang mencari info tentang lipoma. Lipoma adalah tumor jinak yang terjadi karena gumpalan sel lemak. Dan itu biasa terjadi di bawah kulit, sehingga pasien bisa merasa ada benjolan misalnya di tangan, di kaki, atau di punggung. Mereka merasakan ada benjolan yang tidak normal. Benjolan ini sebagian besar tidak bahaya, dan tidak terus membesar. Ukurannya akan stop pada ukuran tertentu, dan biasanya di bawah 5 cm, dan tidak sakit. Apakah penyebabnya lipoma? Lipoma tidak ada penyebabnya. Terjadi begitu saja, tidak diketahui penyebabnya dengan jelas. Sebagian besar dari benjolan seperti ini, terjadi karena lipoma, yang adalah kanker jinak. Tetapi, walaupun jarang sekali, tapi bisa terjadi, benjolan seperti ini adalah permulaan dari kanker ganas. Jadi, jika benjolan ini terus membesar dan mengeras, Anda perlu cepat-cepat ke dokter untuk pereksa. Karena, kadang-kadang penyebabnya adalah kanker ganas. Dan benjolan seperti ini, saya tidak menganjurkan untuk dipijat. Kalau ini memang benar-benar, lipoma dipijat tidak ada masalah. Tetapi, kalau ini kanker ganas, dipijat akan menyebabkan kanker menjadi lebih agresif, dan bisa menyebar kalau pecah. Sebagian besar, lipoma tidak memerlukan operasi, hanya memerlukan observasi, follow-up saja, untuk memastikan benjolan ini tidak menjadi agresif. Tetapi, jika ada tanda-tanda agresif, seperti ukuran yang besar, lebih dari 5 cm, atau merasa nyeri, atau yang dulu, pertama lunak menjadi keras, ini adalah tanda-tanda tumor menjadi agresif. Jika ada tanda-tanda yang mengematirkan, maka benjolan ini harus diinvestigasi dengan scan, dan akhirnya diambil dengan cara operasi sebelum benjolan ini menyebar dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Anda yang ingin bertanya atau post comment, Anda bisa lakukan di YouTube channel saya, dan sampai jumpa.